Bersenanglah kau bola, Bucam-ucam bertubah-tubah Gawat nih, kita terlambat. Bisa kena marah nih sama Ete. Ayo, percepat langkah kalian! Bersambung! Berhenti lo! Apa ni? Tunggu lo ni. Tunggu lo ni. Tunggu, lo! Ma. Cepet lah ya, Tunggu kau! Y2-3! Maaf ya Uni, kami tidak bisa membantu Oso ini harus kami antar dulu ke Ete Maaf ya Ete, sudah menunggu lama Ayo kita pasang Oso-nya Oso adalah sedutan kami untuk alat pengikat kerbau pada gerobak pedati Sebelum mengikatkan Oso ke leher kerbau Kita harus mengikat Oso dengan gerobak pedatinya dulu Kalau Oso-nya dipasang duluan, si kerbau pengennya jalan terus Ayo kerbau, masuk Kerbau yang sudah jinak dan terlatih menarik pedati Akan mengambil Oso dengan tanduknya Sehingga Oso langsung terpasang di atas lehernya Gimana, kerbau ku cerdas sekali kan? Supaya Oso tidak lepas, kita harus mengalungkan tali ke bawah leher kerbau Dan diikat ke bagian Oso yang lain Jangan heran ya, Ete ku ini memang terkenal jago panjat kelapa di nagariku Baru sebentar saja, beliau sudah sampai di atas Si Pengki juga gak mau kalah Kecil-kecil begini, rencah juga kalau panjat kelapa Hati-hati ya Kalau musim hujan begini, batang kelapanya licin Kelapa-kelapa ini biasanya akan dijual bibi ke pasar Kebutuhan akan kelapa sangat bosor di sini Karena setiap masakan Minang, pasti menggunakan santan Asik, bisa kita buat mainan nanti Ayo Dio, Delio, masukkan kelapanya ke gerobak pedati Pegangan ya Ayo berangkat ke bau ku Ayo kerbau ku, naik ke ponton Naga Arya atau desa kami terletak di tepi sungai Batanghari Salah satu sungai terbesar yang ada di Sumatera Barat Banyak warga yang hilir mudik menyeberangi sungai ini Untuk ke kembun dan berbagai keperluan lainnya Ponton merupakan kapal penyeberangan yang mengandalkan tenaga arus air Yang dikaitkan dengan kawan baja sebagai penahan Saat ponton terdorong arus sungai, maka roda pada kawan baja akan bergerak menuju sisi sungai yang lain Tenang, ponton ini kuat kok Bisa menahan beban sampai beberapa ton Sampai juga kita di tepi Ayo kita pulang Wah, mimpi apa kita semalam Sampai ngos-ngosan begini dikejar angsa Lang tunggu lang, tunggu nih lang Lang sana pada jalan Ayo nih, cepat larinya Dio, Delio, hati-hati ya Jangan sampai plastiknya pecah Bisa mati semua ikannya Akhirnya terbebas juga dari kejaran angsa Teman, pagi ini kami berniat bantu Uni Rita untuk tebar bibit ikan mina padi Dan Basmi hama keung di sawah Musim hujan telah tiba Itu tandanya Pak Tani mulai menanam bibit padi Seperti di sawahku ini Bibit padinya sudah tumbuh subur Pak Tani disini punya tradisi unik loh Yaitu mina padi Atau memelihara ikan di sawah yang ditanami padi Pak Tani memelihara ikan di sawah yang ditanami padi Memanfaatkan genangan air di sawah sepanjang musim hujan Untuk memelihara ikan Cepat besar ya ikan-ikanku Ayo, sekalian kita basmi keong sawahnya Bisa gagal panen kalau bibit sudah dimakan Teman, keong sawah merupakan salah satu hama yang meresahkan Pak Tani di saat musim tanam begini Nah, Pak Tani disini membuat alat khusus nih untuk memberantas sama keong Kami menyebutnya tangguak keong Dengan alat ini kita bisa mengambil keong tanpa capek-capek membungkuh Keong sawah atau sering dikenal dengan sebutan keong mas Sering memakan bibit padi yang masih muda Biasanya yang berusia kurang dari 10 hari Keong mas merusak tanaman padi dengan cara memarut dan menghisap jaringan makanan Keong mas memang menjadi hama buat Pak Tani Tapi bisa juga menjadi berkah untuk peternak bebek Keong bisa menjadi makanan tambahan yang berprotein tinggi bagi bebek ternak Bebek-bebekku sepertinya sudah gak sabar menunggu Teman, aku dan Uni sudah menyiapkan menu istimewa nih buat mereka Sebelum diberikan kepada bebek, kita harus memecahkan cangkangnya terlebih dahulu Bebekku ini merupakan jenis bebek petelur Biasanya lehernya agak jinjang dan badannya tidak terlalu besar Jadi kita giap banyak-banyak supaya istimewa konyang Aduk taruhnya Sip, makan siang kalian sudah siap nih Ayo, giring bebeknya sudah waktunya makan siang nih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya